Berita sepak bola dunia, jangan lupa like dan subscribe, dukung selalu channel ini. Hadiah Piala Dunia 2022 tahun ini naik drastis. Piala kejuaraan FIFA atau disebut Piala Dunia merupakan turnamen yang rutin diselenggarakan oleh FIFA setiap 4 tahun sekali. Dalam hal mengenai Piala Dunia selalu menarik mulai dari sejarah menjadi bintang, menjadi pemain legendaris bola dari masa ke masa, hingga besaran hadiah yang diberikan selalu ada peningkatan setiap tahunnya. FIFA sangat profesional memberikan hadiah pada tim pemenang, nominalnya yang sangat fantastis dan sampai puluhan juta dolar setiap acara 4 tahunan. Hadiah Piala Dunia selalu naik karena semakin banyak sponsor yang mendukung dan memberikan dananya untuk kesuksesan acara sekelas dunia ini. Tak heran jika setiap negara berlomba-lomba ikut serta untuk bertanding untuk membawa nama baik setiap negara-negaranya. Tidak hanya pertandingan bergensi, hadiah Piala Dunia sangatlah fantastis. Di sini kita akan membahas hadiah Piala Dunia 2022 ini. Hadiah berupa uang yang diberikan FIFA bagi para pemenang pertandingan Piala Dunia 2022 di Qatar. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Hadiah Pemenang Piala Dunia 2022 Tidak hanya uang. Tim yang menang dalam pertandingan Piala Dunia mendapatkan hadiah berupa trofi emas dan uang yang nilainya fantastis. Dan yang lebih berkesan adalah setiap tim pemenang akan tercatat nama negaranya dan akan selalu dikenang masa ke masa. Tak heran setiap ajang Piala Dunia ini para sponsor memberi kucuran dana yang yang besar. Mari kita bongkar habis hadiahnya Piala Dunia. Berapa banyak hadiah yang akan didapatkan pemenang Piala Dunia 2022? Simak berikut ini. Hadiah uang Piala Dunia 2022 Hadiah Piala Dunia 2022 Untuk tim pemenang ada kenaikan yang sangat fantastis ketimbang sebelumnya. Tahun ini FIFA mempersiapkan dana sebanyak 440 juta dolar, atau 6,7 triliun rupiah hadiah pemenang Piala Dunia 2022 secara keseluruhan. Hadiah ini meningkat sekitar 40 juta dolar dari sebelumnya di tahun 2018. Perbedaan yang cukup yang cukup fantastis. Hal tersebut berasal dari anggaran pendapatan FIFA sebesar 4,6 miliar dolar, dan hak siar menyumbang 2,6 miliar dolar. Dan tidak hanya pemenang utama, untuk tim yang hanya masuk putaran final saja dipastikan mendapatkan hadiah uang sebesar 9 juta dolar atau sekitar 138 miliar rupiah. Fantastis bukan? Berikut ini rincian hadiah Piala Dunia 2022 Total hadiah 440 juta dolar 6,7 triliun rupiah Pemenang 42 juta dolar Runner up 30 juta dolar Peringkat ketiga 27 juta dolar Peringkat keempat 25 juta dolar Posisi kelima sampai 868 juta dolar atau 17 juta dolar per tim Posisi ke-9 sampai 16 banding 104 juta dolar atau 13 juta dolar per tim Posisi ke-17 sampai 32 banding 144 juta dolar atau 9 juta dolar per tim Seperti yang disebutkan, ajang Piala Dunia 2022 ini memberikan hadiah yang paling spektakuler daripada sebelumnya Kesimpulannya FIFA selalu meningkatkan hadiah uang secara besar-besaran selama 40 tahun terakhir Sebelum Piala Dunia 2006, tidak ada pemenang yang mengantongi hadiah sebanyak 10 juta dolar Kemudian pada tahun 2002, FIFA menegaskan untuk peningkatan hadiah uang yang ditawarkan Berikut ini daftar hadiah Piala Dunia dari masa ke masa yang perlu kita ketahui bersama Piala Dunia 2022, 42 juta dolar Piala Dunia 2018, 38 juta dolar Piala Dunia 2014, 35 juta dolar Piala Dunia 2010, 30 juta dolar Piala Dunia 2006, 20 juta dolar Piala Dunia 2002, 8 juta dolar Piala Dunia 1998, 6 juta dolar Piala Dunia 1994, 4 juta dolar Piala Dunia 1990, 3,5 juta dolar Piala Dunia 1986, 2,8 juta dolar Piala Dunia 1982, 2,2 juta dolar Dan sekarang kita akan membahas yang dihasilkan pemain Pemain yang ikut Piala Dunia Pemain bagian penting dari tim yang berlaga dan sukses mencapai kemenangan Pemain secara individual mendapatkan hadiah secara finansial Namun, besaran nominalnya tergantung dari federasi masing-masing Pihak FIFA memberikan kebebasan setiap tim untuk membagikan masing-masing para pemain Biasanya federasi memberikan uang saku Pada pemain di babak penyisihan Dan memberikan bonus tergantung para federasi masing-masing negara Inilah hadiah yang diberikan FIFA pada tim pemenang Piala Dunia 2022 Fantastis bukan? Kira-kira, negara mana yang bisa membawa pulang profi dan hadiah uang Hingga ratusan juta di ajang Piala Dunia 2022 ini Mari kita saksikan pertandingan Piala Dunia 2022 Yang tertunda menjadi tahun 2023 di Qatar Pertandingan Piala Dunia semata-mata tidak karena hadiah yang diberikan Tetapi setiap tim karena membawa nama negaranya dan mengharumkan nama ibu pertiminya Setiap peringkat FIFA Dunia mengikuti ajang ini Tim-tim besar papan atas sudah mempersiapkan timnya untuk ajang Piala Dunia ini Berikut berita dari Sepak Bola Dunia yang bisa kami sampaikan Jangan lupa like dan subscribe channel ini Supaya berkembang Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe channel ini